Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Avani di channel Ganyi Keperawatan Ada sebuah artikel di internet yang menyatakan Jika ibu hamil harus seti hati jika ingin mengkonsumsi kopi Atau minum-minuman berkafein lainnya Hal ini bukan tanpa sebab Karena ibu hamil harus memperhatikan jumlah kafein yang masuk ke dalam tubuh Bukan hanya kopi Tapi minum-minuman lain yang mengandung kafein yang masuk ke dalam tubuh Selain terkandung dalam kopi Kafein juga ada di minum-minuman berenergi, teh, dan beberapa makanan lainnya Kafein yang masuk ke dalam tubuh dan bisa ditoleransi oleh tubuh Jumlahnya adalah di bawah 200 mg Untuk itu sangat penting bagi Anda untuk memperhatikan jumlah kafein yang masuk ke dalam tubuh Jumlah kafein yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh pada kesehatan ibu hamil Seperti ibu yang mengalami asam lambung, anemia, berat badan bayi yang lahir rendah Dan juga bisa menyebabkan keguguran Selain berdampak pada kesehatan ibu hamil, kafein yang berlebihan yang dikonsumsi setiap hari Juga bisa berdampak pada orang-orang yang kesehariannya normal Beberapa dampak dari kafein yang dikonsumsi secara berlebih bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah Gangguan tidur, jantung beretak sangat kencang dan juga bisa menyebabkan kecanduan Untuk itu saran saya, bagi ibu yang sedang hamil ada baiknya mengurangi konsumsi kopi Atau lebih luasnya semua minuman yang mengandung kafein untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi Saran dari saya, alangkah baiknya bagi bunda yang sedang hamil Mengganti minum-minuman yang berkafein seperti kopi Dengan minum-minuman yang menyehatkan seperti jus buah dan lainnya Demikian sedikit informasi dari saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Klinik Keperawatan Terima kasih